Intro Materi kita yang terakhir untuk bab 3 adalah jaringan otot, jaringan sarap, organ, dan sistem organ Ketiga, jaringan otot Jaringan otot tersusun dari sasab otot dan berperan sebagai alat gerak aktif karena mampu melakukan gerakan Gerakan yang terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil Dimana serat kontraktil tersebut terdiri dari bagian aktin dan nyasi Jaringan otot dikelompokkan menjadi tiga yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung Yang pertama adalah otot polos Cara kerja otot polos itu tidak sadar atau bekerja tidak di atas kebunuhan kita Bekerja lama, lalu nanti ini terdapat pada dinding-dinding organ tubuh seperti pemudara, usus, dan lain Gerak yang dihasilkan berupa gerak pristaltif Dimana bentuk otot ini adalah gelondong Artinya di setiap ujungnya dia itu ada runcingan dan memiliki satu inti di tengah Kedua otot rangka atau otot lurid Bentuknya silinder memanjang, tidak bercabang Memiliki inti lebih dari satu atau berinti banyak berada di tepi Kemudian otot ini bekerja secara sadar atau menurut ganda kita Dimana kerjanya nanti dia mudah lelah dan pergerakannya lambat Ketiga otot jantung Ditemukan hanya pada jantung Bekerja terus menerus dan tahan tanpa lelah Atau bekerja tidak disadari Bentuknya silindris bercabang, intinya banyak berada di tengah Berikut ini adalah perbedaan karakter ketiga jenis otot Yang pertama adalah otot polos Letaknya di bagian saluran pencenaan di pembuluh darah Otot lurid berada pada tulang atau rangka Otot jantung pastinya sudah ada di jantung Nah perbedaannya selekapnya boleh dilihat di tabel berikut ini Keempat jaringan sarap Jaringan ini berperan dalam mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh Dimana tersusun dari seluruh sarap nanti yang disebut dengan neuron Ada pun jenis neuron berupa neuron sensorik Yakni menerima sinyal dari lingkungan dan mengeringkannya ke dalam sarap badan Kemudian neuromotorik Yaitu mengirimkan sinyal dari sarap pusat ke bagian tubuh yang lain Antara satu neuron dengan nangain terdapat celah sunaksis Pada celah ini terdapat neurotransmitter Yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke nangain yang lain Dimana neurotransmitter ini diproduksi oleh cat asetikolin Adapun posisi jaringan sarap adalah menerima rangsangan dari ala indah Lalu merespon rangsangan tersebut dan meneruskan rangsangan tersebut Komponen jaringan sarap berupa neuron dan seligelia Rond atau badan sarap terdiri dari batin sel dan dua jenis serabut sarap Yang pendek namanya dendrit yang panjang namanya akson Dimana fungsi akson bersamaan dengan fungsi neuron motorik Dan fungsi dendrit bersamaan dengan fungsi neuron sensorik Di lapisan melin terdapat bagian dalam neuronema yang berperan sebagai isolator dan tempat suplai nutrisi akson Dan ada nanti yang kosong yang disebut dengan nodus rangsang yang berperan untuk meneruskan rangsangan Pokok materi berikut adalah organ hewan ataupun organ manusia Dimana organ hewan dan manusia itu adalah bersamaan Dilihat dari segi posisi ada nanti yang disebut dengan organ luar dan organ dalam Organ merupakan gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu Berdasarkan letaknya tadi ada disebut organ dalam berarti berada di dalam tubuh Misalnya ada lambung, paru-paru, testis, ginjal dan sebagainya Kemudian ada organ luar ya berarti yang ada di luar tubuh Misalkan alat kaki, tangan, mata dan sebagainya Nah sistem organ, sistem organ ini merupakan gabungan berbagai jenis organ yang melakukan fungsi kesatuan yang sama Dimana sistem organ tersebut nanti kita bagi menjadi kurang lebih 10 Yang pertama adalah sistem rangka Berfungsi untuk melindungi tubuh Spesifiknya organ-organ yang vital Nah lalu tempat bentukan sel darah tempat melekatnya otot dan sebagai tempat penyimpan cadang makanan Yang kedua sistem otot nanti berperan dalam pergerakan menentukan postur tubuh dan menyimpan glikogen atau gula dalam otot Yang diperoleh dari pelut kelebihan konsumsi karbohidrat Ketiga sistem percernaan Fungsinya nanti mencerna dan menyerap sari makanan serta mempaatkannya dalam proses fisiologis tubuh Keempat sistem pernapasan Yang berperan dalam mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh Untuk menghasilkan energi dari proses metabolisme Fungsi sistem sirkulasi berikut adalah sebagai pelindung tubuh terhadap infeksi ataupun serangan bibit penyakit Nah disini nantikan ada terdapat sel darah Salah satunya adalah sel darah putih yang berperan untuk penghancur ataupun semangkipagosid benda-benda asing yang tidak kenal di otot tubuh Yang keenam ada sistem syarat Ya ini sistem yang menerima dan menanggapi merespon lalu menghantarkan respon terhadap reseptor yang menginginkan Ketujuh sistem reproduksi yang berperan untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup Dengan tujuan untuk mempertahankan spesiesnya agar tidak punah Yang kedelapan sistem endokrin yaitu untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia ataupun heo Sembilan sistem ekskresi berperan dalam proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh karena bersifat peracun Kemana alat-alatnya seperti kulit, hati, paru-paru dan pinjal Dan berperan juga dalam pengatur homostasis dalam tubuh Yang sepuluh sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas Dimana sistem ini berfungsi melindungi tubuh secara spesifik dan non-spesifik serta penghasil antibody di dalam tubuh manusia Demikian penjelasan untuk carikan hewan yaitu untuk carikan syarat organ dan sistem organ tubuh manusia maupun hewan Terima kasih